Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita ingin mereview Obat harba bunga perut atau berangin Atau mual-mual Jadi kami gunakan pokok ini ya Orang kita di Sumatera menggunakan namanya sebagai bunga emas Macam mana cara menggunakannya mudah sekali teman-teman Sekit perut, mual Atau berangin Boleh teman-teman menggunakan ini ya Daunnya ya, jangan bunganya, daunnya Jadi daunnya seperti ini, teman-teman ambil Ambil seperti ini ya Jangan terlalu banyak ya Kira-kira ada 5 lai atau 10 lai sudah cukup ya Jadi teman gunakan caranya Pertama teman-teman ambil ini Pakat 5 lai Dan teman-teman mencampurnya Dengan minyak tanah Masukkan ke dalam piring Lalu teman-teman Ramas-ramas seperti ini Sudah agak hancur ya Sudah agak hancur seperti ini Teman-teman ambil minyak tanah tadi yang di dalam piring Teman-teman buat seperti ini Kasih dia meresap minyak Apu di Bulatan pusat ya, di samping pusat ya Atau di perut lah ya Sapu di perut Insya Allah Bunga ini dalam jangka 5 atau 6 minit Perut yang buncit atau berangin Sembuh dengan izin Allah SWT Oke teman-teman Sekarang boleh teman-teman Ambil manfaatnya Jadi inilah obat harba Yang kita belum pernah tahu ya Kita cuma mengetahui Saja sebagai bunga ya Itu saja yang kita tahu Bunganya manfaatnya ini cukup banyak teman-teman Manfaatnya untuk angin Kembung perut ya Dan mual ya Insya Allah sembuh dengan izin Allah Dan inilah obatnya ya teman-teman ya Obat angin ya Orang kita di Sumatera memanggilnya bunga emas Jadi teman-teman boleh Membuat Untuk di rumah ya Sampai yang saja yang sakit Mungkin keluarga angin atau mual-mual Boleh disabu ini di perut teman-teman ya Oke teman-teman Kalau video kita ini bermanfaat Jangan lupa teman-teman Tolong di subscribe channel kita Dan tekan loncengnya ya teman-teman Biar tidak ketinggalan video selanjutnya Oke teman-teman Terima kasih atas sokongan Kalian di luar sana ya teman-teman Semoga video kita ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas sokongan 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 Terima kasih atas sokongan